Oh gua ngeliat Gojo tingginya 3 meter 3 meter lebih baik Adeng Beliau ingin menyaingi ya om Tapi beneran ada Jadi iklan haiknya lumayan rame Pantes tiketnya 1 juta tinggi ronton Di Times Square Abis duit Balikin 9 dari 10 dokter merekomendasikan Maka ini Ya beneran ada ditandain ini Ini favorit masa Shikishimoto Selamat datang di acara kesukaan kita semua Waktu ini di show Wibu Wuuu Bersama gua Dika Streamer Abah Bersama aku Dewa Admin Anime Admin Yami Bersama Raymond Sapi karyawan versatil Dan an opening Wibu Tua Respect, respect, respect Wibu Tua ini Sarjaman Kepang Tiba-tiba respect itu Oke jadi udah ada narasumber Berharga ya disini ya? Ya kita samankan narasumber exploit anjing Dan bersama Pak Narasumber ini Kita sudah membuat podcast ya sebelumnya Yaitu membicarakan kultur-kultur di Jepang Dan seberapa kultur shock dia di Jepang Respect udah pergi ke Jepang Respect kan? Buang duit ke Jepang demi konten Kita bakal ngobrolin Trend anime di Jepang itu seperti apa Kenyataannya ya? Kan kalo disini Silahkan Dewa Anime apa ya yang trending dia Indonesia Kalo misalnya ngomongin trend disini ya Menurutku masih sampah-sampah disini juga Model-model paling Sukanya kayak Solo leveling Terus sukanya kayak Iseke-Iseke yang gak jatuh siang Terus karakter utamanya Terus karakter utamanya Eh paling model-model Iseke-Iseke sampah gitu Aku sendiri sebenernya gak tau ya Trend yang bener-bener Kesukaan wibu banget di Indonesia Selain cabul dan Iya 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 biasanya itu sih Pertanyaannya apa anjeng? Gimana trend disana? Itu kan pertanyaannya kita Pertama gue gak nonton anime disana Karena cukup ribet nonton anime disana Jadi pertama lo mesti bayar Jadi disana tuh semuanya by demand Jadi lo mesti Patungan? Bukan patungan Tidak perlu patungan Kayak ini Kayak mau masang kabel ini Oke mau masang kabel wi-fi Gak 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 di main lebih kepada Pertama gue gak ada waktu buat nonton anime Jadi kayak biasa langsung tidur Tapi kalo gue mau nonton Ya gak bisa tinggal nyalain TV terus nonton gitu Dan Berapa anime kan di Youtube tayang resmi tuh Emang beneran resmi Bisa lo nonton di Youtube secara gratis gitu Pas gue mau nonton di Youtube Gak ada ilang Region locknya nyala Jadi gue gak bisa nontonin itu Gak ada Jadi susah dan Gak semua anime itu di TV Jadi lo udah langganan TV Ini lo mesti cari tau anime di Di mana Di yang mana lo mesti langganan Gak bisa semudah itu Berarti kira-kira lebih ribet Konsumsi anime di Jepang Daripada disini Sangat lebih ribet Bahkan sampe temen-temen gue yang orang Jepang Yang gue kenal gitu Mereka tuh lebih ke manga banget Daripada anime Karena susah Lebih susah aksesnya Seriusan Bahkan kata temen gue yang kerja disana Ya ada yang anime gratis tapi jam 2 malem gitu Wah Emang jam segitu Jadi kayak Ya lu mesti Kalo buat gue yang Yang berlibur hanya 2 minggu gitu ya Ya susah gue untuk Gimana nih ya gue ini Untuk apa Nontonnya gitu loh Jadi ya gue modal apa yang ada di streaming service yang udah gue langganan aja Iya Gitu Jadi tapi akhirnya gue mutas untuk tidak nonton Ya gue liburan ngapain gue nonton anime Iya Gue cuman Gue dari Indonesia ke Jepang cuman buat pindah tempat nonton sih anjing sih Tapi gue pengen nonton Haikyuu Cuman pas gue liat harga bioskop Nah itu berapa Mahal cuy Berapa berapa Udah pokoknya Nggak usah disebut pokoknya Mending buat makan Mending buat makan Mending buat beli baju Eh Kalo ngerasatku harga tiket nonton bioskop biasa aja bisa kayak sejutaan gitu Mahal Gimana yang premiere Apa nggak nangis darah Bisa aja Mending buat makan Mending buat beli figur Itu kalo yang ku denger-dengar ya Tapi Laku itu Haikyuu tuh banyak orang mau nonton Sekarang anjing Gue nggak ngabisin Hehehe 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 Itu bukan lagu Haikyuu anjing Hehehe Hehehe Kamu adalah Perempuan paling ganti Sorry aku tone deaf Hehehehehe Hehehe Hehehe Ini pertanyaanku ini nih Pertanyaan pribadi Memang selama ini lu pertanyaan siapa Biasanya aku mewakili umat-umat kan Kenapa dewa nih men Oh iya iya Ini pertanyaan dewa nih Langsung dewa nih anaknya Oke 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 Nah kalo aku mau nanya tuh Kalo yang kau lihat Kan biasanya disini tuh orang berpikir Tokyo Revenger itu jelek Tokyo Revenger jelek Sampah ampas Hehehe Betul dimana aku setuju banget kalo itu anjing jelek Sampah ampas jelek Hehehe Hampus ya Kayak ada di ujung bawah dunia Gak ikutan bang Luther yang diamuk lah Lanjut Kalo kau disana ngeliat rame nggak Tokyo Revenger Atau jangan-jangan gua gak tau Tokyo Revenger yang mana Tau gua tau Tokyo Revenger Tokyo Revenger Nah gua ngeliatnya dari ini ya Maksudnya gua kan gak nonton anime Tapi gua ngeliat merchandise Terus kolaborasi sama brand Terus sama apa yang dijual dan apa yang diputer gitu loh Yang lagi rame tentu si brim bam bam brim bam bam itu Tapi gua bingung itu lagunya Gua gak tau animenya orang juga seintu itu gak Karena lagunya bener-bener top chart mulu Nah pas gua dateng ke toko-toko ini Mereka ke Animated Terus gua jalan-jalan ke toko-toko secondnya Atau yang pokoknya di Akihabara Gua muter-muter lah gua lupa nama tokonya Apanya gua muter-muter Tokyo Revenger gak se gitu sih Gak kayak gak Gak punya blok khusus Tokyo Revenger gitu Blok khusus tuh ya Blok khusus tuh Dragon Ball Oh ini orang-orang bilang One Piece kan Enggak Kalo menurut gua ini gua bisa salah ya Karena gua cuma 2 minggu dan jalan-jalan ini 3 kali apakah Akihabara Menurut gua blok paling rame itu selalu Dragon Ball Bukan One Piece One Piece nomor 2 Iya One Piece nomor 2 Terus Yang ini yang orang Lu mau silahkan kesel Tapi ini gua gak bawa Ini gua gak bias tapi ini bener Kibetsu Ada blok khusus buat My Hero Tapi tidak ada buat Kibetsu Kibetsu? Kibetsu? Malah itu yakin Kibetsu negara-negara Enggak Ada cuman gak Yang ini ya Urutan blok yang paling banyak gitu ya Maksudnya kayak Banyak banget yang ada blok khusus gitu Dikasih tau itu pasti Dragon Ball One Piece Terus ini yang paling gede nih Terus abis itu nah Ini beberapa toko ya Correct me if I'm wrong ya Yang gue tunjukin Abis itu baru My Hero Naruto Spy X Spy X Family Spy X Family Itu Spy X Family tuh bahkan bisa Lompat-lompat dimana-mana Bisa lebih gede dikit gitu Terus abis itu baru ke ini mana Maaf aku lupa Apa namanya Yang lagi rame juga Ini ngomongin merchandise ya Kita ngomongin tadi Tadi yang kita ngomongin merchandise ya Figurnya Bajunya apanya Ah gua lupa namanya Ini Fruit Basket Iya Rizero Rizero Itu Rizero Itu Rizero emang rame mampu Rizero Rame banget Rizero Nah itu figurnya juga banyak tuh Dia bener-bener ada lagi tuh Tapi yang lainnya bukan melihatnya sepi Tapi menurut gua ya Dan kan ganti-ganti ya tiap musim ya Tapi pas gua kesana Yang pasti lupa ada juga Mungkin percaya gak percaya Tapi gua gak bohong ya Gua gak nama buruto Seriusan Emang Seriusan Naruto nya masih ada Naruto ada Buruto entah emang figurnya belum diproduksi Entah merchandise nya belum seberapa Entah emang gak ada peminat yang gak terlalu banyak Tapi Jangan-jangan di Jepang emang Gak ada Gak ada Emang gak ada peminat Oh iya Naruto gua cuma ada di luar 4 Iya Pada luar yang sangat gobang Di 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 Jepang Kayak ini gua Serius gua gak nemu Gua gak nemu Gua juga merasa aneh kok Tiba-tiba Yang di Indonesia cukup rame gitu ya Bahkan di dunia gitu Di internet Tapi gua gak liat merchandise Jangan-jangan dibikin Nah tapi Tapi biar-biar Ini untuk masalah ini ya Fairness ya Gua juga gak liat Freeran gitu loh Walaupun Freeran sederhana itu Masalahnya Freeran itu Masalahnya Freeran itu Masih baru sih Masih di pabrik Masih di pabrik Kalaupun ada paling cuma kayak posting-postingan Oh ini masih prototype Tipis-tipis Ya gak ada Gua gak nemu Ya maksudnya buat fair gitu loh Maksudnya ngasih tau bahwa Setelah kalau Freeran pun gak ada Tapi lucunya Dungeon Messi ada Dungeon Messi Gak yang cuma Sekali visit gitu loh Gua Tiga kali gua Tiga kali nyari Figur-figur Nyari apa segala macem Dan Gua udah pasrah ketika Gua susah untuk menemukan Figur My Hero Tapi ternyata banyak banget Bahkan ada All Might yang segede gaben itu tuh Yang pengen gua bawa pulang Bingung bawa aja Bagaimana ini ya Oh ya sama Banyak juga Yang lagi rame tuh Ini apa Ah Disana juga Banyak banget figur Yang Bahkan sampe satu lantai sendiri Di beberapa top Sword Art Online Salah Eh Sword Art online gua gak nemu ya Ada tapi gak yang sampe gimana gitu Gak banyak variannya Oh ini Yang paling gua kaget ya disana Satu lantai khusus Itu Figur VTuber Buah anji Dan yang paling menyebalkan nya Mereka Minim sekali ya busananya Pas jadi figur Wuh Apa Ya Respect 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 HoloLive Iya iya ada logo HoloLive Ada logo HoloLive Ada logo HoloLive Iya tapi gua gak Sorry gua kan gak ngikutin VTuber banget banget ya Tapi ya itu Banyak banget Kata-kata yang di anime Tapi sering lu denger juga di Sumimasen Paling asing deh Kata yang pernah lu denger apa Di percakapan harian itu Kayak Kayak apa ngomong botox gitu Tiba-tiba Oh kalo Apa ya Oh kalo di Di sana Gatau ya Apa ya Orang tuh ngomong Kayak Wah anjing dia ngomong apa Oh menurut Oh di orang Jepang ngomongnya lebih cepet itu sih Oh lu Tidak dibiarkan berprosesnya Iya Kalo orang Jepang ngobrol sama orang Jepang Gua bener-bener lost Gua gak tau mereka ngomong apa Kayak Wah Gua Gua yang ngomongin dulu Iya Ngomongin gua Wah ini si goblok gak paham Yang ngomong apa Jadi gua pas dengerin tuh Bener-bener susah untuk ngerti Mereka ngomong apa Jadi Di anime tuh gua rasa emang di slow down deh Apa kalo Abis itu scene anime ya Yang lu liat Wah ini sih anime banget Di anime seperti ini Oh iya Yang gak ada lah Selain boci Selain tangga boci Yang gak ada Ya penyebrangan si Buya Si Buya crossing emang Emang sepadat itu Emang Tapi ya gak ada bolongan di tengah Gak ada bolongan Ya gak ada lagi lah Tolol anime lu Percaya Ya anime kayak gitu Kau disana ngeliat Ada iklan anime apa aja TV Kan kalo biasanya Oh iklan anime Ada di Times Square Oh iya 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 Haikyu Karena lagi gak ada movie nya Lagi movie nya Oh lagi movie Jadi iklan Haikyu Lumayan rame Pantes tiketnya 1 juta Tinggalkan 3 kali di Times Square Abis duit ku Balikin jadi Gak sejuta sih tapi Ya di Times Square anjing Times Square di New York Hahaha Kenapa Times Square banget Ya maksudnya di Sinjuku crossing itu Yang layarnya gede Mungkin banyak layar lah disitu Iya Ya mahal lah gila Ya itu Haikyu yang paling diputer mulu Nah tapi kalo yang di beberapa restoran tuh Mereka collab-collab sama anime alam Ada yang collab sama Samurai X Oh ada Ada collab-collaban Ada collab sama detektif konan Ada Ada jadi collab-collab-collaban gitu Rurururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Makasih Rie pengisi suaranya Bodo amat Tapi ya itu, lebih banyak yang collab daripada iklan Tapi kalo di kombini, itu ada kaya manga-manganya juga kan? Nah itu tuh ada kaya ditandain, ini direkomendasiin sama siapa gitu Oh, apa, apa, 9 dari 10 dokter merekomendasikan maka ini Ya betul, ada ditandain, ditandain ini yang direkomendasiin Ini favorit Masashi Kishimoto Atau segini apa, Hiroyuki Sawano, pernah baca manga disini ya gitu Kayak gitu, ada Jadi mereka tuh malah orang lain yang promosin itu manga atau anime-nya inside of ini Oh kalo di kombini lagi ada collab- collab, kan di atasnya kan ada TV-TV gitu banyak Nah kebetulan kemaren di kombini yang lagi banyak malah K-pop sih Gue bingung malah K-pop? K-pop, Idol 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 K-pop Ya di Jepang gak ganti-ganti anime Emang suka ini dimasukin juga ya Iya, jadi Idol Idol K-pop juga banyak Tapi banyak juga produk-produk yang kolaborasi sama anime Kayak apa... Kimetsu Naeba sama Sampo Live Boy Hahaha Saya ratu Sampo Live Boy ini Jadi ada... Kalo gue itu kemaren beli yang vitamin-vitamin itu tuh Itu lagi kalah sama Haikyu Jadi kalo beli dua dapet, dapet, apa, sticker Haikyu apa gitu loh Jadi kayak gitu-gitu, promo anime tuh Gue bingung mana yang bayar... Maksudnya, kalo gitu kan gue sebenernya bingung gak? Ini anime-nya yang bayar ke brand-nya Apa brand yang bayar ke anime? Gue bingung Ngomong-ngomong soal anime ya Mumpung gue inget nih Disana banyak banget yang pake jaketnya Yuji Yuji... Itadori Yuji Kayak gitu Untuk apa? Untuk... Untuk jalan-jalan aja Bentar, bentar Itadori Yuji itu pake baju sekolah anjing Enggak, jaket merahnya itu loh Ada merah-merah gitu Jadi banyak banget orang pake itu di mana-mana Gak malu apa ya? Di Shibuya Di Shibuya Di Shibuya Oh itu mereka mau... Mereka kan Ada 10 orang ngelingkirin Shibuya Boom, bolong Bolong gitu Yakin gue, bolong Tungguin aja Itu mereka lagi syuting anime Iya Dan di Shibuya tuh tempat orang cosplay dari yang bagus, aneh, jelek, nanggung, disitu numpuk semua Oh iya Gue ngeliat Gojo Tingginya 3 meter Gak 3 meter Gak ceng Beliau ingin menyaingi ya ong Tapi beneran ada si Gojo yang Ya gue pernah liat dari Tiktok Iya tapi gue tuh disana tuh kayak ragu mau minta tolong foto ke segala macem Jadi... Tapi bagus banget Ada ini tau gak sih lo? Gue pengen foto cuman dia lagi buru-buru masuk kereta Kayak kakek yang pake baju cewek Jepang Baju seragam cewek Jepang Ingat gak lo? Kakek-kakek yang... oh iya iya Ya ada kan itu yang pake internet Saifu-saifu Saifu-saifu cewek itu Lagi ada di Eki lagi di stasiun Lagi pengen gue coak foto Cuman lagi buru-buru sepertinya Oh ada yang... Oh gila tuh Cosme Hatsune Miku nyala semua Oh iya iya Beneran neon girl lagi Iya beneran beneran Neon girl RGB on Beneran itu gue kakek Gila gue pengen foto tapi dia lagi bikin konten gitu sama manajernya atau gimana gitu Gila bagus banget gue kayak Jangan-jangan itu Hatsune Miku beneran Iya hajir Iya ya jangan-jangan ya Tai tai Pas dia ya kok He 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 Tapi itu gila gue Gue gak enak pengen minta foto pengen minta rekam Gila semuanya bajunya nyala Sepatu nyala Rambut ininya Ininya apa kuncirannya nyala Kan lehernya kan ada hitam hitam tuh Bajunya Itu nyala-nyala apa Lampu-lampu neon gitu Gila sih orang Di Shibuya Shinjuku tuh Cosplay-cosplay ini Ini menerai 3 meter Gue gak ngerti ada orang cosplay pala naga Jadi begini Pala naga Kepala naga apa rambutnya Gon Gak enggak pala naga Kalau rambut Gon gue tau ini pala naga Jadi ada naga ya di ujung ada palanya lagi Mau imlekan kali Kayak Naga Naganya aneh banget Naganya aneh banget Aneh banget Tapi kayak di Shibuya tuh keliatan banget Jadi kayak ngapain dari ujung gitu Kelatan Seaneh itulah Tapi seru Seru banget gue kayak Kayaknya kalo lu padahal ya Gue ajakin orang di Shibuya Shinjuku Asik aja gue liat orang-orang Iya bener Iya bener Orang-orang Orang gila Ngapain dia Gitu Ada yang ini Yang kemarin kita sempat obroling kan Di Ivan Ibu ada yang Bikin freehack kan Ada juga disitu Freehack Cuman gak ada yang mau Takut anjir Ya menurut gue aja anjing Iya mereka Gue aja takut Gue aja yang maksudnya Agak bodoh amat Anti physical touch kan Mereka Iya maksudnya Gak enak kan Gak enak kan juga Gapain gitu loh Jadi gue cukup lama gue tungguin Gak enak kan Gak ada yang mau haks dia nih Gitu Udah ditungguin Gitu kan pada lewas Gua melewas di diem Gitu 15 menit Gak gue minggir anjir Gak gue diimin depan jalan juga Oke sudah cukup Mungkin pertanyaan dari kita semua Saatnya kita baca komentar apa tuh? dari Novalz sempetin barang aneh yang ada di Akihabara iya lu ketemu fending machine celana dalem ga? ga ga ga, gua tau itu ada oh ada, ini ga penting banget fending machine isinya saus seru depi, seru banget anjing anjing kita beli besok dapat iya anjing, kita beli ke mini market saos apa, saos saarika apa? bukan saarika apa sih sasap sasiraca dan isinya satu jenis gua liat isinya satu jenis itu buat advertising kali beneran kenapa lu harus masukin itu? dan bisa lu bisa beneran bisa keluar saos itu buat advertising bang biar awareness wih gila ada sasiraca ada sasiraca nih mau yang lebih gokil lagi apa tuh? kaldu daging kaldu ayap di fending machine beli di warung ada yang beli ga? ga tau gua cuma lewat doang kayaknya foreigner ini experience doang ga sih gua yakin orang lokal juga pada beli ini ngomongin fending machine ya ini bukan yang anime tapi gua ga nemu yang celana dalem tapi gua beneran nemu daging potong fending machine keren daging yang udah dipotong daging mentah daging mentah itu fending machine freezer ga ngerti bang tapi beneran ada daging mentah fending machine keluar keluar daging tapi banyak banget ya kayak barai itu barang-barang anime yang gua ga tau gitu loh kayak sarung tangannya siapa gitu oh bentuknya bandonya siapa karena kok ga kesana sama dewa anime ya gua kan ga nonton banyak anime tapi terus ya maaf-maaf ya tapi banyak banget dibikiniin lah segala macem karakter ga harusnya kok ngajak dewa anime ga mau orang-orang gila ngapain gua ajak oh ada ini apa? aku bakal live stream disana aja kalau lo ketemu tempatnya tolo itu bener-bener gila sih kayak gua ajak ya ya udahlah gitu loh gua kayak aneh banget oh disana yang sangat-sangat ramai juga belum gua sebut dan belum gua mention Gundam sih Gundam oh iya Gundam tuh gila sih kayak apa ya kayak dari yang kotaknya cuman segini sampe yang kotaknya setoko itu ada kotaknya masuk showcase di teras iya taro di terasnya saking ngamuatnya tuh Ariel Doha pra ke jepang ga ya? pernah 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 dia alap itu pasti dia bener-bener sih Gundam tuh bener-bener apa ininya kiri-karan sih orang-orang tuh yang cewek yang cowok ini apa guard hand apa guard hand guard hand itu guard hand apa? PES 2 bukan tang buat ngepot-ngepotnya itu disitu harganya ada yang gua bingung udah guard hand tapi kok harganya ada yang seribu ada yang sepul ribu oh siapa yang guard nih kalo bikin-bikin gak tau mereka gak ngertin lah spesifikasinya jadi ada yang khusus oh ada ada jadi ada satu padahal kan ada toko yang satu level tuh buat Gundam satu level buat khusus catnya oh iya buat catnya buat gak masuk akal aja saking saking banyak ya berarti gila mereka juga ada ini kan Gundam polos kan emang lu disuruh kreasiin kan ya ada oh ada yang lebih nyebelin tol apa? ada beberapa shock lu boleh dipegang tol kayak dikacain tapi lu boleh pegang khususnya Gundam tuh DUNO TOUCH ya tolong khusus apa? khusus yang Gundam kan Dem itu ada tulisan DUNO TOUCH beneran padahal sama padahal sama gitu loh sama-sama kayak gini tapi dikotakin kita pegang kotaknya boleh foto boleh ini DUNO TOUCH yang Gundam mampus mampus lu hahaha jadotuyoasobi yang pernah ngisi yes Gundam ya gue jadi penasaran mba ikura boleh megang-mbaikura hahaha udah gitu parah banget sih pokemon abis itu pokemon pokemon ada poke centernya itu jadotuyoasobi poke center jadotuyoasobi juga yang ngisi pokemon aktivitas-aktivitas beli merchandise terus ada yang game-game pikachu gitu terus ada yang ada yang lu bisa ngeliat iya beneran ada jadi bola pokeball masuk pokeball jadi ada kayak tabung gitu tabung itu tuh mute luar-luar jadi mute lcd mute gitu bagus gitu jadi ada poke center gitu slavery hahaha bawa pulang power itu anjing jadi itu pokemon gak ada matinya pokemon gak ada matinya Gundam gak ada matinya dragon ball gak ada matinya itu yang paling ip yang menurut gua bahkan bakal awet disitu awet banget sih awet parah oke pertanyaan terakhir banget nih ya semoga dari ryan zufar serame apa genshin disana nah ini aneh disana genshin gak rame yang rame malah hongkai hongkai makanya tuh lebih banyak hongkai mending karena mereka ya ada ada bangkai ya bener bener bahkan di majalah gitu kalau lo gak tau tuh majalah orang jepang tuh sampai sekarang masih beli majalah mingguan di majalah playboy hongkai depannya apa belakang itu hongkai hongkai HONKAIS TAREL Banyak banget HONKAIS TAREL Sama satu lagi GLOW ARCHIVE Oh Iya Arsif Giru memegang ikan Gue cuman bilang gini Gue gak tau itu apa Cuman bilang Wah itu tuh ada punggung Tuh lu dipunggungin anime Terus tiba-tiba semuanya bilang Aku pacar aku Aku pacar aku Gitu Gue gak tau itu apa Gue gak main kan Semokanya lu story ini bukan Andre aja Gak tau Gak tau Gak tau Gak tapi kan Gak tau Gak tau gue explain this shit bro Diposterin ya Gue cuman rekam posternya Dan gede banget Posternya Oh ini apa Kalo Genshin tuh ada yang apa Kayak di stasiun gitu Ada kayak bendera gitu Itu kayak karakter Genshin nya Bender-bender gitu Kayak bendera keluar gitu Kayak pahlawan-pahlawan gitu Itu anak kecil Males banget Coong ya Bener-bener anak kecil Mbak belum archive Oh gitu belum Mereka anak SMA Kalian tuh mainin apa sih Nah, lu archive itu emang tidak terlihat agak kecil Iya, tapi itu logical Tapi gini, aku punya alasan yang logik Kenapa yang rame Honkai Star Rail? Karena ganti promosi Mereka lagi advertisementnya gede banget Iya, ganti promosi Genshin gede banget Mereka ada cycle lagi tuh Ada Genshin Oh, Genshin udah mulai turun nih Cycle nya, oh Star Rail lagi update Ada baru Ya itu, pokoknya yang paling banyak gue liat itu iklannya di TV-TV gede Di ini segala macem Oh ya di TV-TV gede banyak banget iklan anime sebenernya ya Tapi gue nggak ngerti tentang anime apa Ada yang cewek ngeband Animax Animax Kaiser Man, ajak dewa anime Biar saya bisa menjelaskan itu apa Nggak tau gue Ter, nampil sana Oh Yang ini apa bang? Tapi gue lagi yang jadi Kaiser Aku ngerti, ada yang juga Pertanyaan lagi gak dari kalian anime? Apa? Tadi kan ngomongin anime semua Ada satu tempat yang nggak anime gak? Seberapa? Yang nggak ada di depan Oh, ini tidak di anime? Iya, seharusnya ada anime di sini Kenapa kosong? Seharusnya ada yang... Eh, ini Cibi-Cibi Iya, beberapa tempat yang banyak yang tidak anime Maksudnya kan mereka nggak punya budget untuk mengambil brand anime Ini kerja sama brand itu Iya, tapi ya di tempat makan yang pinggir-pinggir jalan nggak anime sih Nggak ada anime-anime Hmm... Tapi ada orang mampu nggak lo liat dari kedai itu keluar? Ada, banyak Waktu gue yang malam-malam itu sama beberapa teman-teman subscriber gue di Jepang Yang ikut nong-nongki bareng gue Ada yang aneh-aneh Eh, si itu si Buya Meltdown di sebelahnya Si Buya Meltdown Ada yang... Ada yang ini apa? Yang... apa kan ada pembatas jalan yang tinggi itu tuh Yang kayak... Iya, yang kayak panger gitu Oh, iya, iya Terus diapa yang namanya? Gini, tidur Hahaha Udah tidur Iya Kepalanya nempel di ini ya Di pembatas jalannya Terus dia kayak gini Iya, tidur ya Udah tidur Terus ada yang di kereta Cewek Di kereta cewek, jalannya gini Asik Ini tuh latihan nari Iya, latihan nari Padahal gitu aja ya ngobrol-ngobrol kita ya Sudah puas Sudah puas Sudah ya Mungkin nanti kalau ada yang bahaya-bahaya Di luar ini podcast Terima kasih kepada Pak Narasumber yang satu ini Padahal ya Ya, sudah di abuse Padahal yang liburan gue Yang jadi konten gelinsah Ntar gue bikin ah Di channel gue anjing Semoga kita semua nanti bisa terbang ke Jepang Amin Oke, sekian untuk episode kali ini Sampai jumpa di episode berikutnya Di Woto Indonesia Wilo Wilo Terima kasih sebuah ya Salam Respek Salam Wibu Zappu Stay clean, Rezaun Terima kasih sebuah ya Terima kasih sebuah ya Sampai jumpa di video selanjutnya Ke動画 Terima kasih sebuah ya